Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kluyuran ketemu lagi di channel daftar wisata kali ini admin ingin membahas beberapa daftar wisata terbaru dan populer di daerah kota kediri kediri adalah sebuah kota yang berada di provinsi Jawa Timur kota ini terletak sekitar 130 km sebelah barat daya kota Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di provinsi Jawa Timur setelah kota Surabaya dan kota Malang menurut jumlah penduduk selain terkenal kampung Inggris kediri juga memiliki beragam objek wisata seperti wisata alam hingga wisata buatan yang tak kalah indah nah tentunya ada beberapa wisata baru dan populer di kota kediri yang menarik dan menjadi rekomendasi di tahun ini untuk mengisi akhir pekan atau liburan bareng keluarga dan pastinya cocok buat keluyuran teman-teman sebelum saya lanjutkan pada daftar wisata baru di kota kediri ada baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu Oke terima kasih yang sudah subscribe channel ini pada urutan pertama ada taman wisata swarga Taman wisata swarga durian kediri merupakan surganya pecinta tulian pengunjung juga dapat menikmati perpaduan yang sempurna ambaran persawaan hijau dengan dilengkapi aliran sungai yang jernih dapat menjadi tempat hiling terbaik taman wisata swarga durian juga memiliki desain yang menarik dan terlihat begitu estetik sehingga sangat cocok untuk pecinta foto Instagram Apple saya tarik utamanya Taman wisata swarga durian kediri merupakan surganya pecinta tulian pengunjung juga dapat menikmati berbagai olahan durian dan aneka makanan lezat serta minuman dengan harga yang sangat terjangkau bagi pengunjung yang membawa anak-anak maka dapat menemannya bermain air di wahana kolam renang anak. Pengunjung juga dapat bersantai sembari menikmati suasana pedesaan asri di kursi-kursi serta gubuk yang disediakan oleh taman wisata suarga Durian Kediri Selanjutnya nomor 3 ada Marwah Dirta and Resto 3 Marwah Dirta and Resto 3 merupakan salah satu objek wisata yang lengkap di kota Kediri. Terdapat restoran kolam renang, spot foto Instagram Apple, meeting room hingga live music Ada beberapa support restoran yang begitu menarik diantaranya taman menara Apple kolam renang, taman atap berbunga, kolam ikan dan gasibur. Bagi kamu yang membawa anak kecil juga tak perlu khawatir ada playground dan kolam anak-anak untuk bermain si buah hati. Tambah seru lagi bila menyantap makanan dengan ditemani ikan-ikan koi cantik di kolam yang begitu luas. Bagi kalian yang ingin berburu spot foto Instagram Apple, wajib banget mengunjungi kampung termaga dan menara Apple Untuk selanjutnya nomor 4 ada Kota Mungil Wisata Kota Mungil merupakan salah satu objek wisata keluarga yang berada di Kabupaten Kediri. Tempat wisata ini menyembuhkan sebuah wisata buatan dengan desain dan konsep yang unik. Di dalamnya terdapat sebuah miniatur perkotaan kecil lengkap dengan sarana dan sejumlah fasilitasnya. Menariknya terdapat beberapa tempat yang dibuat sedemikian rupa hingga sangat mirip dengan aslinya. Disini wisatawan akan menemukan bangunan-bangunan yang didirikan mirip dengan wujud aslinya Kamu bisa melihat bangunan gedung warna-warni. Kemudian spot alun-alun mini yang dibuat seperti alun-alun pada umumnya. Kamu juga akan menemukan spot perkebunan dengan taman bunganya spot rumah penduduk, tanaman-tanaman dan patung dengan beragam bentuk bahkan terdapat replika ikon bangunan dari berbagai negara untuk selanjutnya nomor lima ada dunia candy wisata dunia candy merupakan salah satu tempat wisata ramah anak dan favorit keluarga di kediri. Sebagai salah satu destinasi baru dan populer di kediri tentu saja tempat wisata ini memiliki banyak daya tarik. Daya tarik utama dari tempat tempat wisata ini yaitu tersedianya wahana yang lengkap beragam wahana saru dan menarik bisa kamu coba di sini tempat wisata ini masih sangat baru dibangun di lahan yang cukup luas dilengkapi beragam wahana permainan saru dan menarik ditambah dengan berbagai spot-spot keren dan instakening tempat wisata ini hadir dengan nuansa yang berbeda dari tempat wisata lainnya penuh dengan ornamen dan warna-warni candy atau permen menariknya di sini tersedia pabrik candy pengunjung bisa melihat proses pembuatan permain di pabrik candy ini selanjutnya nomor enam ada geronjung wariti selain wisata alam banyak tersebar di kaki gunung kelut dan gunung wilis kediri ternyata juga punya berbagai pilihan tempat wisata di area pusat kotanya salah satu yang sedang hid dan sedang rame di gunungnya akhir-akhir ini adalah geronjung wariti terlata di desa Mejono kecamatan kelemahan ini adalah tempat rekreasi taman air yang cocok sebagai tujuan liburan bersama keluarga suasana sejuk serta suara kemerijik air akan menyambut wisatawan yang datang ke geronjung wariti barisan pohon bambu membuat kawasan wisata ini nampak asri dan terindam berbagai wahana pun menarik untuk dijajal mulai dari perahu, perahu kayu hingga flying fog taman rekreasi ini bisa dikatakan adalah surganya bagi anak-anak karena banyak permainan seru dan membuat si kecil betah selanjutnya nomor 7 ada taman wisata Tertoyoso Park taman wisata Tertoyoso tempat rekreasi menawarkan keseruan liburan terutama untuk keluarga yang ingin bermain air taman wisata Tertoyoso memang bukan objek wisata air besar layaknya water park tetapi tempat ini menyediakan kolam dan wahana yang memadai baik untuk anak-anak maupun orang dewasa setidaknya ada 4 buah kolam yang tersedia di mana 3 antaranya untuk anak-anak dan balita dan 1 sisinya untuk kolam renang orang dewasa apalagi tarif tiketnya terbilang sangat murah sehingga bisa dijangkau semua kalangan dan untuk yang terakhir ada wisata pagung agrowisata pagung agrowisata merupakan salah satu objek wisata baru di Kediri yang sedang ramai dikunjungi para wisatawan agrowisata atau bisa disingkat dengan sebutan pari ini memiliki keunikan tersendiri berbeda dengan destinasi wisata lainnya wisatawan dapat melakukan aktivitas seru di pagung agrowisata Kediri mulai dari menikmati kebun binatang ini jadi kamu mengajak si buah hati pengunjung tepat ini tentunya akan sangat cocok dan dijamin akan membuatnya senang selain itu pagung agrowisata di Kediri ini juga menyediakan wahana outbound area metroponik, kresto, kolam renang, penginapan, hingga camping ground di atas kolam tempat terdapat sebuah sepot foto berupa gardu panggang di atas kolam tempat terdapat sebuah sepot foto berupa gardu pandang yang menghadap langsung dengan biu pegunungan jadi itulah guys daftar wisata baru di Kediri yang bisa admin rangkum pada video ini tentunya tidak hanya itu saja dan masih banyak tempat-tempat wisata hit dan instagramable lainnya yang ada di Kota Kediri gimana guys sahabat peluyuran ingin berkunjung tapi jangan lupa selalu prokes dan jaga kesehatan jadi jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update tentang wisata baru lainnya yang ada di Kota Kediri dan bila mana kamu suka dengan channel ini silakan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya admin daftar wisata pamit undur diri see you on the next video salam keluyuran, salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh